GEME NETON ANIME OMASIROI Lanjutan alir cerita anime Mahoka Kokono Retose Selanjutnya Tatsuya bersama Miyuki bertemu dengan siswa SMA 3 Yaitu Masaki Ichizo atau Crimson Priest Bersama Sinkoro atau Kardinal Jouji Yang dimana mereka cuma ingin menyapa Tatsuya disana Dan ingin menantang Tatsuya di pertandingan menolak kot Namun Tatsuya hanyalah teknisi dan tidak ikut cerita dalam pertandingan Selanjutnya diperlihatkan kalau Masaki telah terjun ke Medan Tempur Di saat berusia 13 tahun Yang dimana dia dapat membantai pasukan musuh disana Karena itulah dia mendapatkan julukan Crimson Priest Sedangkan Sinkoro adalah seorang penyihir jenius Dan dia mampu mengungkap sistem absolut yaitu Kardinal Code Sehingga mereka berdua pun menjadi dua overpower di sekolah SMA 3 Mula Tatsuya menjadi kasihan dengan Morisaki Karena harus berhadapan dengan mereka di pertandingan menolak kot Kemudian keesokan harinya Ternyata di saat pertandingan Morisaki bersama yang lain terkena sebuah sihir Dan mereka jadi tertimpa ping-ping bangunan disana Melihat tali itu mereka pun yakin kalau serangan sihir itu melanggar peraturan pertandingan Karena berisiko membuat peserta jadi tewas disana Sedangkan Morisaki bersama yang lain jadi terluka parah Dan tidak bisa mengikuti pertandingan itu Sedangkan di sisi lain terlihat dalam dari semua insiden tersebut Yaitu kelompok kriminal No Head Dragon Mereka berniat menjatuhkan SMA 1 dari peringkat pertama dalam kompetisi 9 sekolah Supaya SMA 3 bisa berada di peringkat pertama di kompetisi tersebut Selanjutnya di pertandingan Merabet Mitsui bersama rekannya berhasil memenangkan pertandingan itu Sehingga SMA 1 berada di peringkat pertama Namun mereka beda 50 poin dari SMA 3 Karena itulah mereka harus mencari pengganti Morisaki Jika tidak SMA 3 bakal berada di posisi pertama dalam kompetisi 9 sekolah Kemudian Saigusa meminta Tatsuya untuk menggantikan Morisaki Walaupun Tatsuya sempat meragukan keputusan dari Saigusa Karena Tatsuya adalah seorang teknisi sekaligus siswa cadangan atau Wit di sana Namun Jumonji meminta Tatsuya untuk tidak merendahkan dirinya sebagai siswa cadangan Setelah mendengar hal itu Tatsuya pun bersedia ikut serta dalam pertandingan tersebut Tidak hanya itu Tatsuya diizinkan untuk mencari dua anggota timnya Bahkan Jumonji mengizinkan Tatsuya menjadikan siswa cadangan sebagai dua anggota itu Sehingga Tatsuya pun memilih Miki Hiko bersama Lio untuk ikut serta dalam pertandingan tersebut Alasnya siswa yang direndahkan sebagai Wit akan berhadapan dengan siswa overpower di sekolah SMA 3 Selanjutnya mereka pun mengatur strategi di sana Yang di mana Lio akan fokus dalam bertahan dan menjaga monolekot Sedangkan Miki Hiko akan membantu menyerang dan bertahan di sana Supaya dapat menjaga keseimbangan tim Selanjutnya pertandingan babak pertama pun dimulai Terlihat kemampuan bertarung Tatsuya sangatlah kuat Bahkan membuat mereka yang menonton jadi terkejut melihat hal itu Tidak hanya itu Lio juga menunjukkan kehebatannya di sana Sedangkan Miki Hiko mengalihkan perhatian lawan Sehingga mereka dengan mudah memenangkan babak pertama Setelah melewati banyak pertandingan Mereka pun tiba di babak semipinal Kemudian diperlihatkan pertarungan Masaki Yang di mana pertahanan dan daya serangannya sangatlah kuat Sehingga Masaki pun dapat mengalahkan lawannya sendirian di sana Setelah itu tim Tatsuya pun melawan SMA 9 Di saat Tatsuya menyerang dari depan dan membuka monoleknya Miki Hiko pun menggunakan spiritnya untuk membaca monolek itu Sehingga mereka pun memenangkan pertandingan itu Dan lolos ke babak final Selanjutnya sebelum babak final dimulai Tatsuya pun memberikan sebuah jobah yang dapat meningkatkan kekuatan mereka Sekaligus dapat berguna di saat melawan kardinal nantinya Tidak hanya itu pertandingan akan dilakukan di padang rumput Dan hal itu membuat mereka kesulitan untuk bersembunyi di sana Sehingga Tatsuya pun akan berhadapan langsung dengan Masaki Selanjutnya babak final pun akan dimulai Terlihat Lio bersama Miki Hiko seperti seorang bandit Walaupun terlihat aneh Namun mereka siap untuk mengeluarkan kekuatan penuh mereka di sana Kemudian pertarungan antara siswa yang direndahkan melawan siswa overpower pun dimulai Tatsuya bersama Masaki pun terus menyerang dan memblokir semasarangan mereka masing-masing Tidak hanya itu Tatsuya menggunakan kekuatan aktifasinya untuk membaca serangan Masaki Sedangkan Lio bersama Miki Hiko melawan kardinal Lalu Masaki menyelamatkan kardinalnya hampir kalah di sana Namun dia menjadi lengah dan malah melancarkan serangan Mambabi Buta ke Tatsuya Sehingga hal itu dapat membunuh Tatsuya di sana Dan melanggar peraturan pertandingan Walaupun Tatsuya sudah berusaha menghindarinya Akan tetapi Tatsuya tetap terkena serangan itu Untungnya Tatsuya dapat memulihkan dirinya sendiri dengan cepat Dan langsung melancarkan serangan ke Masaki Alhasil Masaki pun berhasil di kalahkan Sedangkan Miki Hiko melampaui batasannya di saat melawan kardinal Dan berhasil mengalahkan kardinal Tidak hanya itu Lio juga melindungi Miki Hiko Sekaligus mengalahkan musuh yang tersisa Sehingga mereka apa memenangkan pertandingan tersebut Datang direndahkan pulang membawa kemanangan Selanjutnya para krimi Nano Head Dragon Berencana menyerang para peserta SMA 1 Karena setelah kemenangan Tatsuya sebelumnya Membuat SMA 1 bisa bertahan di posisi pertama Dan membuat rencana mereka jadi gagal Alhasil mereka pun berniat menyerang para peserta SMA 1 Di saat kompetisi Merabat berlangsung Kemudian di saat pertandingan Merabat Yang dimana peserta SMA 1 kehilangan kendali Di saat menggunakan SEID-nya Dan membuat dirinya menjadi gogur di pertandingan itu Untungnya berkat penglihatan Mizuki Dia dapat mengetahui kalau ada seseorang Yang merusak SEID-nya menggunakan ledakan spirit Setelah itu Miyuki pun akan bertanding di sana Karena itulah Tatsuya akan menjaga SEID-nya Di saat diperiksa oleh Panitia Lalu di saat pemeriksaan Untungnya Tatsuya mengetahui Kalau SEID-nya milik Miyuki Mau dirubah oleh Panitia itu Tanpa basa-basi Tatsuya pun langsung Memojokannya dengan sangat badas Lalu datang Retsokodo di sana Tatsuya pun menjelaskan kejadian itu kepadanya Sehingga Panitia itu langsung ditahan Karena telah bekerjasama dengan pihak Sabotase Setelah itu Miyuki pun dapat bertanding dengan lancar Tidak hanya itu Miyuki pun menggunakan alat seher terbang milik Tatsuya Sehingga melihat Miyuki yang terbang Membuat para penonton menjadi terkejut Karena seher terbang baru saja dirilis satu bulan yang lalu Oleh Taurus Telper Atau nama Samaran Tatsuya Alat hasil Miyuki pun dengan mudah Memenangkan pertandingan tersebut Akan tetapi setelah itu Para Nohead Dragon berniat membantai para penonton di sana Menggunakan sebuah manusia buatan bernama Generator Untungnya para Lieutenant Militer dapat menghentikannya di sana Selanjutnya pertandingan Pina Merah Bat pun dimulai Yang dimana semua perserta menggunakan seher terbang milik Taurus Telper Namun Miyuki tetap bisa mengalahkan mereka semua Dan memenangkan pertandingan tersebut Selanjutnya diperlihatkan kalau Tatsuya mendapatkan data tempat markas Nohead Dragon Berkat bantuan dari anggota mata-mata keamanan publik Selanjutnya Tatsuya bersama dengan seorang Lieutenant Militer Langsung menyerang para anggota Nohead Dragon dari atas gedung Tanpa basa-basi Tatsuya pun langsung membantai mereka semua Tidak hanya itu Tatsuya juga mengancam salah satu dari mereka Untuk memberitahu nama pimpinan Nohead Dragon Sehingga dia pun memberitahu nama pimpinan mereka Yaitu Richard Son atau Son Goming Setelah itu Tatsuya pun membunuh mereka semua tanpa ampun Karena mereka telah menyinggul Miyuki di saat kompetisi sebelumnya Selanjutnya diperlihatkan pertandingan monoled kelas senior Yang dimana Jumonji menunjukkan kekuatan pewaris 10 klan master di sana Dan dia dengan mudah memenangkan pertandingan final itu Setelah itu kompetisi 9 sekolah pun berakhir Dan SMA 1 mendapatkan juara pertama Kemudian di acara malam penutupan Mereka pun berdansa di sana Lalu Masaki pun diizinkan oleh Tatsuya untuk berdansa dengan Miyuki Sedangkan Tatsuya berdansa dengan banyak wanita termasuk Saigusa Selanjutnya Tatsuya bersama yang lain pun menjalani kehidupan sekolah seperti biasa Lalu Tatsuya diminta untuk ikut serta dalam kompetisi tesis Yang dimana Tatsuya akan membantu penelitian Ichihara Tentang seri kendali gravitasi tipe rektor Kebetulan Tatsuya juga sedang meneliti hal itu Selanjutnya mereka kedatangan ibu tiri mereka Yaitu Sayuri Dia meminta Tatsuya menganalisa sebuah relik Nino Magetama Yang dapat menyimpan rangkaian aktifasi sihir Dia meminta Tatsuya supaya dapat membuat tiruan benda itu Namun Tatsuya tidak menerimanya Karena membuat tiruan benda itu sangatlah mustahil Dan Tatsuya menyarankannya untuk menuju ke laboratorium yang lain Kemudian di saat Sayuri menuju ke sana Dia dikepung oleh para penjahat di sana Untungnya Tatsuya menyelamatkannya Walaupun terkena serangan dari seorang sniper Namun Tatsuya dapat mengetahui posisinya Dan langsung menembaknya dari jarak jauh Setelah itu Tatsuya pun melaporkan kejadian itu ke mayor Dan mayor pun akan menyelidiki kriminal tersebut Sedangkan di sisi lain Terlihat para kriminal itu ingin merebut relik Nino Magetama Karena benda itu dapat memperkuat kekuatan tempur suatu negara Dan mereka akan melakukan apapun demi merebut benda itu Setelah itu di saat Tatsuya berada di rumah Ada seorang hacker yang ingin meretas keamanan data milik Tatsuya Untungnya Tatsuya dapat mengatasi hal itu Sehingga setelah kejadian itu membuat Tatsuya jadi berhati-hati Tidak hanya itu Tatsuya pun selalu diikuti oleh seseorang di sana Di saat mereka ingin menangkapnya Dia berhasil kabur dari sana Lalu terungkap kalau dia ingin belas dendam dengan Tatsuya Dan dia juga bekerja sama dengan organisasi kriminal Karena itulah para kriminal itu akan membentunya Dan mengirimkan seseorang yang sangat berbahaya di sana Untungnya berkat penglihatan milik Mizuki Bersama teknik spirit milik Miki Hiko Mereka pun dapat merasakan adanya seseorang yang mengawasi mereka Karena itulah mereka memancing mata-mata itu keluar dari pesembunyiannya Sehingga mereka berhasil menjebaknya dalam sebuah penghalang Dan Erika bersama Leo akan menghajarnya Ternyata dia cuma bertugas mengawasi para siswa SMA 1 Setelah itu dia pun langsung kabur dari sana Akan tetapi setelah itu Dia malah bertemu dengan utusan dari para kriminal Yaitu macan pemangsa manusia Sehingga dia pun langsung tewas di sana Selanjutnya Mibu melihat kalau ada seorang siswa mencurigakan di sana Karena itu Mibu bersama yang lain langsung mengejarnya Ternyata dia adalah Chiaki Hirakawa Seseorang yang ingin belas dendam kata Tatsuya sebelumnya Mibu pun mengetahui kalau Chiaki telah bekerja sama dengan kriminal Sehingga mengetahui hal itu mereka pun langsung menangkapnya di sana Lalu mereka membawanya ke OKS Dan mengintegresinya di sana Ternyata dia memiliki seorang kakak sebagai teknisi di saat kompetisi sembilan sekolah sebelumnya Namun karena terjadi insiden sebelumnya Membuat kakaknya terkena mental dan menyalahkan dirinya atas kejadian tersebut Akan tetapi setelah melihat Tatsuya dengan mudah membongkar pelakunya Membuat dirinya menjadi marah Karena Tatsuya tidak bisa menyelamatkan kakaknya juga Setelah mengetahui hal itu Mareka Apo membawa Chiaki ke rumah sakit Karena mentalnya sedang tidak stabil Setelah itu Lio bersama Erika Apo menuju ke sebuah tempat latihan Yang dimana Erika akan mengajari Lio tenek mematikan di sana Yaitu teknik pedang rahsia bila kabut panas Hal itu supaya mereka dapat menjadi lebih kuat lagi Bahkan hubungan antara mereka berdua jadi lebih dekat Sedangkan Miki Hiko berlatih melawan Jumonji di sekolah Setelah itu hubungan Miki Hiko bersama Mizuki malah semakin memanas Selanjutnya diperlihatkan kalau Tatsuya bersama Miyuki sedang diikuti oleh gagak Lalu disat sampai di lap penelitian miliknya Yang dimana mereka sedang sibuk melawan para hacker Yang ingin merata sistem mereka Tidak hanya itu gagak tersebut mengikuti Tatsuya sampai ke sana Sehingga Tatsuya pun langsung melenyapkannya Akan tetapi berkat hal itu Para krimina mengetahui kalau relik sebelumnya berada di tangan Tatsuya Tidak hanya itu para krimina mengirim mata-mata kedua Dia adalah Sekimoto dari Komiti Disiplin Namun usahanya dengan mudah digagalkan oleh Tatsuya Alhasil dia pun akan ditahan untuk sementara Kemudian setelah itu Mari bersama kakaknya Erika yaitu Natsugu Shiba Sedang berada di rumah sakit di sana Lalu tiba-tiba Longgong Ho juga berada di sana Dan dia berniat membunuh Chiaki sebelumnya Supaya dapat melindungi informasi tentang mereka Sehingga mereka pun saling adu mekanik di sana Untungnya mereka berhasil melukai Longgong Ho Dan dia langsung kabur dari tempat itu Setelah itu mari bersama Saigusa dan Tatsuya Menginturgesi Sekimoto di sana Namun tiba-tiba datang lagi Longgong Ho Dan dia juga berniat membunuh mata-mata mereka yang telah gagal Alhasil mereka semua melawan Longgong Ho di sana Dan berhasil mengalahkannya di tempat itu Selanjutnya ada seorang pelayan bernama Zhou Sedang bekerjasama dengan kriminal sebelumnya Karena Longgong Ho berhasil ditangkap Alhasil para kriminal itu ingin menyelamatkannya nanti Lalu mereka juga berniat menyerang asosiasi sihir di sana Tidak hanya itu mereka juga ingin mencuri data penelitian kompetisi Tisis Yang akan diikuti oleh Tatsuya Sedangkan di sisi lain teman-teman Tatsuya juga ikut menuju ke tempat kompetisi Tisis Supaya dapat menjaga keamanan di sana Jika saja ada musuh yang menyarankan nantinya Kemudian Tatsuya bersama yang lain tiba di tempat kompetisi Tisis Dan di sana terdapat Masaki yang akan menjaga keamanan di saat acara nanti Sedangkan seorang Lieutenant 2 Militer Pujibayashi juga berada di sana Untuk mengawasi tempat tersebut Lalu dia mendapatkan laporan kalau Longgong Ho berhasil kabur dari tahanan kepolisian Sehingga setelah mengetahui hal itu Seorang Mayor pun akan segera mengirimkan pasukannya ke sana Karena ada kemungkinan tempat tersebut akan menjadi medan tempur Tidak hanya itu tim keamanan Jumonji juga merasakan bahaya mulai mendekat Karena itulah Jumonji meminta semua pasukannya untuk memakai rumpi anti peluru Selanjutnya Tatsuya bersama yang lain mempresentasikan hasil penelitian mereka di sana Yang di mana mereka berhasil membuat rangkaian seher kendali gravitasi tipe rektor Dan seher itu cuma bisa digunakan oleh seorang penyihir tingkat atas Namun berkat penelitian mereka Semua orang jadi bisa menggunakan seher kendali gravitasi tersebut Alasan Tatsuya membantu penelitian itu Karena dia ingin menggabungkan seher terbang miliknya dengan seher gravitasi Supaya pengguna seher itu bisa lebih bebas di saat menggunakan seher terbang Selanjutnya setelah itu para kriminal itu pun langsung menyarankan tempat tersebut Dan mereka menahan semua siswa di sana Bahkan Tatsuya pun langsung menunjukkan kekuatannya Sehingga berkat hal itu Para siswa yang lain pun dapat menahan para penyarang tersebut Akan tetapi di sekitar area itu terjadi baku tembak Dan terjadi kekacauan di mana-mana Karena itulah membuat para siswa menjadi panik Untungnya salah satu sekretaris oses menenangkan mereka semua dengan kemampuan sehernya Berkat hal itu Saigusa pun dapat mengarahkan keputusan terbaik untuk dilakukan di sana Sehingga Saigusa meminta sebagian para siswa untuk evakuasi menuju ke torowongan Sedangkan sebagian lagi untuk melarikan diri ke pelabuhan Mejuha Hal itu supaya mereka tidak berkumpul di satu tempat Kemudian Tatsuya bersama yang lain pun menumpuhkan para penyarang tempat tersebut Sehingga Miyuki pun menggabungkan kekuatannya dengan Tatsuya Setelah itu Tatsuya bersama yang lain pun langsung membantai para penyarang tersebut Kemudian para oses dan komite disiplin melakukan rapat Supaya dapat memahami situasi yang sedang terjadi Akan tetapi tiba-tiba ada sebuah mobil yang menyerang tempat itu Untungnya Tatsuya dengan cepat melenyapkan mobil tersebut Setelah itu mereka kedatangan para letnan bersama Mayor Rajama Sehingga mereka pun jadi terkejut kalau Tatsuya merupakan seorang elit militer Lalu Mayor itu meminta Tatsuya untuk tujun ke medan tempur Karena situasi di sana sudah sangat kacau Dan memerlukan kekuatan tempur Tatsuya Sedangkan para siswa yang lain akan dilindungi oleh para letnan Dan menuju ke tempat aman Sebelum Tatsuya pergi Miyuki pemelepaskan kekuatan penuh dari Tatsuya di sana Sedangkan di sisi lain Masaki membantai mereka semua tanpa ampun Bahkan tim evakuasi siswa pun menunjukkan kehebatan mereka di sana Namun di saat mereka melewati torowongan Tempat itu malah menjadi runtuh Untungnya seorang guru di sana dapat melindungi para siswa Sehingga mereka semua masih selamat Kemudian Tatsuya menggunakan penelengkapan tempurnya di sana Supaya dapat membantai para musuh dengan mudah Tanpa basa-basi Tatsuya melenyapkan pesawat bantuan dari pihak musuh Sedangkan tim Saigusa sedang menunggu kedatangan helikopter Supaya mereka bisa pergi dari sana menggunakan itu Sehingga para siswa yang lain harus bertahan dari sarangan musuh terlebih dulu Untungnya mereka berhasil mengatasi semua musuh tersebut Sedangkan Tatsuya bersama yang lain mengetahui identitas musuh Yaitu pasukan aliansi seluruh Asia Setelah itu Tatsuya bersama yang lain pun akan membantu Saigusa Untuk bisa kabur dari tempat tersebut dengan aman Sehingga mereka bisa pergi dari sana dengan aman tanpa adanya masalah Kemudian tim Kirahara bersama yang lain terkena sarangan yang sangat fatal Karena itu Miyuki pun langsung mengalahkan para penyerang itu Dan Tatsuya langsung menyelamatkan mereka yang terluka parah Menggunakan kemampuan pemulihan diri milik Tatsuya ke mereka Sehingga mereka pun langsung kembali pulih Kemudian Miyuki pun menjelaskan kekuatan sihir milik Tatsuya sebelumnya Yaitu regenerasi Yang dimana Tatsuya dapat mengembalikan tubuh manusia atau benda apapun Karena itulah kaki Kirahaya yang sempat menggal sebelumnya Dapat kembali sembuh seperti semula Asalkan kerusakan itu belum melewati batas 24 jam Namun karena itulah sihir Tatsuya yang lain jadi lebih lambat dan lemah Tidak hanya itu disaat Tatsuya menyembuhkan orang lain Dia bakal menerima rasa sakit yang luar biasa sebagai gantinya Selanjutnya para kriminal bersama Logong Ho sebelumnya Berniat menyerang kantor asosiasi sihir Sehingga Logong Ho pun membeli buta di sana Melihat tali itu Marek Saigusa bersama Erika dan Liu akan melawannya Dan mereka berhasil melumpuhkan Logong Ho Sedangkan Miyuki bersama yang lain menangkap pimpinan kriminal tersebut Sedangkan di sisi lain para militer juga berhasil memukul mundur pasukan penyarang itu Lalu Tatsuya diminta untuk menggunakan senjata trit air di sana Supaya dapat menghancurkan kapal komando milik Mosho Sehingga kapal komando Mosho langsung lenyap tanpa sisa Kemudian Miyuki pun kembali ke rumah Dan mendapatkan panggilan dari kapal keluarga Yosoba Yang dimana dia cuma menanyakan tentang keadaan mereka berdua Lalu dia meminta Miyuki bersama Tatsuya untuk datang ke keluarga utama nantinya Setelah Tatsuya menyelesaikan misinya Selanjutnya terdapat air mata Mosho yang bersiap menghadapi perang di sana Karena itulah Mayor meminta Tatsuya untuk meratakan air mata Mosho tersebut Dan menggunakan kekuatan pehancor yang sangat kuat Alasnya dalam sekejap armada musuh itu langsung mesnah Dan pertempuran itu pun langsung berakhir Sehingga mereka pun kembali menjalani kehidupan yang damai Dan berakhirlah alur cerita anime Mahoka Koko Noratosei Sebelum itu tinggalkan komen dan like-nya di video ini Buat teman-teman mungkin itu saja Terima kasih banyak-banyak yang sudah menonton video ini sampai selesai Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton